Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai begonia lover-lover yang ada di seluruh dunia welcome back to business mana eh terima kasih ya telah mampir di channel YouTube misi sana kali ini masih dengan main air ya masih banjir guys di tempat misi sana ya malahan hari ini hari keberapa kaya hari keempat ya hari keempat banjir guys dan airnya itu semakin tinggi jadi semakin tinggi airnya belum surut ya tapi tidak papa itu tidak mengurangi semangat bisnis Nana untuk membuat video karena misalnya berusaha untuk memberikan satu video setiap hari untuk para viewer dari misi senana Nah buat kamu yang belum subscribe baru muncul di video saya baru melihat video saya ya tolong dong di subscribe biar misi senana tambah semangat buat video-video tentang tanaman hias yang diberikan oleh misi senana Nah baik guys hari ini bisa membahas tentang begonia ini ada begonia misi senana ya kamu bisa lihat di sini bisa dua daun guys bisa dua daun kita lihat ini juga sudah terkulai saya saya pastikan ini pasti bas patah nih Oh benarkan guys patah guys ini nggak usah kita buang ya guys ini nanti kita stek saja tonton video disana tentang stek Oke kemudian kita lihat yang keduanya guys ini juga seperti ini tanda-tanda kalau dia sudah juga patah pasti Oh benarkan guys malahan sedikit lonyok Oke ini juga kita simpan yang kita buang ya Nah apa yang harus kita lakukan dengan seperti ini sini kak dekat-dekat sini kita pertama-tama kita harus memeriksa dulu ya kita memeriksa apa yang terjadi dengan ini pasti dipastikan ini ada terjadi sesuatu dengan bonggolan begonia nya ya kita bisa cek ya kita bongkar akarnya ya ini kita bongkar Oh ternyata dia busuk guys kita bisa lihat sini ini busuk ya Oh ini busuk ya tapi akarnya masih bagus nih Apakah ini masih bisa diselamatkan tadi ya kita rasa-rasa dulu ya Oh ya tuh ini ada hewan putihnya juga nih ya Nah ini Oh ini juga nih ini penyebabnya nih pertama ya ini ada keong ada siput ya siput petih kayak gini kecil kayak gini ya ini banyak ya Nah inilah yang bisa membunuh sih Hai batang tadi nih nih harus kita bersihkan ya membunuhkan air kita bersihkan aja nih guys kita lihat akarnya masih bagus enggak dengan batangnya ya kita cek batangnya juga nah kalau kayak gini kan nampak ya duh sudah busuk sudah busuk ya Oke kita lihat ya ini masih bisa selamatkan tidak nih ya Oke untuk ini penyelamatan saya buat video lain kali ya ada videonya tentang ini ya yang mau saya bahas ini kenapa penyebabnya bisa batangnya seperti ini nih ya saya jelaskan Pertama medianya terlalu basah nih basah di dalam sebenarnya dia akarnya Oh guys coba kamu lihat nih ini masih ada lagi nih ini apa nih coba lihat ini putus kali ya lihat nih ini putus guys ini penyebabnya adalah medianya itu terlalu basah di dalam sini nih basah banget nih basah basah sekali nih Nah sedangkan begonia itu dia tidak tahan terhadap dia suka lembab tapi bukan yang terlalu lembab gitu loh maksudnya agak kering-kering sedikit makanya saya pakai yang kompos media kompos Nah kenapa kok bisa sampai kayak gitu pertama memang saya untuk bahan saya buat video ya maka saya biarkan jadi nah yang kedua adalah dia memang suka dengan eh yang pertama tadi dia suka dengan eh bukan media tanamnya yang lembab tetapi lingkungan sekitarnya itu yang perlu lembab karena kalau lembab sekali dia basah-basah seperti ini dia tidak cocok itu membuat dia busuk umbinya Oke guys nanti kita lihat apakah umbinya bisa diselamatkan atau tidak nah ini itu ya yang pertama ini ya jadi kalian harus hati-hati dengan media tanam jadi media tanam itu bisa membuat busuk ya oke cukup disini informasi dari misi senana semoga bermanfaat wabillai topi kode ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di channel berikutnya bye 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 moi ya 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 ya